Terima kasih Terima kasih Menandai tuntasnya penyidikan kasus tersebut Penanganan selanjutnya pada jaksa penuntut umum Ke tahap persidangan Terpisah, Kepala Kejari Mataram Yusuf mengatakan pihaknya Sudah menerima pelimpahan tersangka mutakin Jaksa penuntut umum Melanjutkan penahanan tersangka Untuk 20 hari ke depan Dalam pembatasan sosial COVID-19 ini lanjut Yusuf Mutakin yang nantinya akan menjadi kedakwa diupayakan Untuk menjalani persidangan Dari ruang sidang Bukan melalui sambungan konferensi video Yusuf mengatakan tim jaksa mempelajari semua dakwaan Apabila ada alasan yang memberatkan Maka pilihannya nanti Upaya mengajukan tuntutan paling tinggi terhadap mutakin Mutakin akan dikembalikan lagi Ke rutan polo DNTB Penahanannya tidak dititipkan di lapas Mataram Karena prosedur COVID-19 Selain itu untuk mempermudah proses persidangan Dalam kasus tersebut Mutakin diduga melakukan pemotongan BLTDD COVID-19 Desa Bukit Tinggi Alokasi anggaran diambil dari DD atau ADD Untuk BLT alokasinya 600 ribu rupiah per orang Bantuan diduga dipotong 150 ribu rupiah per penerima Warga penerima hanya mengantongi 450 ribu rupiah Total uang yang terkumpul sejumlah 53 juta rupiah Alasan pemotongannya agar warga lain yang tidak tercantum dalam SK penerima Juga turut mendapat bantuan Kalian global jangan kemana-mana Nantikan informasi terpopuler lainnya sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!